Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini berkisah tentang boleh tidaknya orang bercerai. Orang banyak berargumen bahwa bercerai diizinkan oleh Musa, asalkan ada surat cerai. Mungkin dalam zaman sekarang bercerai bisa dilakukan bila surat cerai dari catatan sipil sudah ada. Menurut orang banyak, perceraian dibolehkan karena sudah diizinkan oleh Musa. Jelas, ini adalah argumen yang kuat, karena Musa bagi orang banyak dianggap sebagai nabi, pemimpin, dan orang yang dekat dengan Tuhan. Akan tetapi, Yesus rupanya memiliki pandangan yang berbeda. Bagi Yesus, perceraian tetap tidak bisa dilakukan. Yesus menggunakan argumentasi bahwa perkawinan yang sudah terjadi sudah disatukan oleh Allah, bukan oleh manusia, dan karenanya tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Yesus berkata, Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu, pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Akan tetapi, yang lebih menarik dari argumentasi Yesus mengapa Musa memberi izin perceraian adalah, kata Yesus, karena ketegaran hatimu lah Musa menulis perintah untukmu. Artinya, Musa teresak oleh keinginan atau ketegaran hati manusia. Dengan kata-kata ini, Yesus mau mengungkapkan bahwa perkawinan yang sudah disepakati secara bebas, dengan berbagai pertimbangan sebelumnya, adalah sungguh suatu amat suci, karena Allah sendiri yang menyatukannya. Dengan demikian, dinamika yang terjadi dalam perkawinan, hendaknya selalu dilihat dan diselesaikan, bukan oleh keinginan manusiawi, tetapi oleh kekuatan Allah. Inilah yang sering dilupakan. Kita sering melihat dinamika perkawinan hanya soal, suka dan tidak suka, cinta atau tidak cinta, perhatian atau tidak perhatian. Ketika rasa suka, rasa cinta, perhatian tidak dirasakan, karena ada satu, dua hal yang mungkin tidak berkenan, maka kita menganggap perkawinan juga selesai. Inilah sebenarnya sikap tegar hati. Sikap yang tidak mau melihat kemungkinan-kemungkinan lain, kemungkinan-kemungkinan lain di luar pendapat atau keinginannya saja. Sikap yang tidak peduli lagi, jika Tuhanlah yang mau menyatukan pasangannya dalam perkawinan. Kita mungkin bisa mengatakan, bahwa sikap tegar hati yang menyebabkan perkawinan terceraikan, timbul setelah perkawinan dilaksanakan. Mungkin benar, tetapi bisa juga terjadi sebaliknya. Tegar hati justru terjadi saat perkawinan belum terlaksana, yaitu saat cinta yang menggebu-gebu, membukakan mata untuk lebih jeli melihat calon pasangan, lebih bijaksana dalam melihat, dan lebih saksama dalam menilai. Ketegaran hati saat cinta menggebu, akhirnya membuat salah dalam mengambil keputusan, dan tidak siap menerima pasangan setelah perkawinan. Jika ini terjadi, maka kita bisa membayangkan, bahwa kedepannya, sebetulnya pasangan itu tidak siap untuk melihat, dinamika perubahan yang terjadi di kemudian hari dalam perkawinan mereka. Bukan perkawinan yang salah, tetapi ketegaran hati dalam cinta, itulah yang membuat perkawinan itu menjadi tidak tepat. Tuhan memberkati.